Kabar terbaru mengenai kasus Brigadir J yang mengkini makin ada titik terang CCTV semanjang rut Magelang, Jakarta sudah diamankan polisi, kasus Brigadir J segera terungkap Tim penyidik yang dibentuk Kapolri, Jendral Lecio Sigit Prabowo, terus bergerak mengungkap kasus kematian Brigadir J Kadif Humas Mabus Polri, Irjen Dedy Prasetyo memastikan bukti rekaman CCTV sepanjang rut dari Magelang, Jakarta telah diamankan polisi dan dalam proses pemeriksaan Penyidik yang dibentuk Kapolri, Jendral Lecio Sigit Prabowo, terus bergerak mengungkap kasus kematian Brigadir J Kadif Humas Mabus Polri, Irjen Dedy Prasetyo memastikan bukti rekaman CCTV sepanjang rut dari Magelang hingga Jakarta telah diamankan polisi dan dalam proses pemeriksaan CCTV sepanjang jalan dari Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah ditemukan penyidik Ungkap Dedy kepada Awak Media, Minggu 24, Bulan 7 Pihaknya memastikan rekaman CCTV tersebut kini tengah didatangi oleh tim laboratorium Forensik Polri untuk dilakukan kalibrasi, kecocokan waktu dan lokasi dugaan pembunuhan Brigadir J terjadi, sekarang masih proses pemeriksaan oleh Lab Ford untuk mengelakifikasi dan kalibrasi, untuk mencocokan waktunya Karena waktu yang ada di CCTV dengan areal tim harus sama, terangnya Pihak juga meminta kepada Awak Media untuk tidak mengambil sumber yang bukan berasal dari ahli hal tersebut menurutnya justru akan memerkeruh suasana penyidik kasus kematian Brigadir J Jadi itu saya minta kepada rekan-rekan untuk tolong diluruskan Menyebut dirinya belum bisa membeberkan perkembangan misteri penyidikan secara rinci kalau detail karena itu materi penyidikan Mungkin penyidik belum bisa menginfokan ya Katanya pihaknya memastikan Polri upaya prarekonstruksi dimaksudnya agar kasus dapat dibuktikan secara ilmiah Betul dilaksanakan Rekonstruksi oleh penyidik PMJ, Polda Metro Jaya juga melibatkan Inavis, Lab Ford, Dokpor Gabungan penyidik agar kasus tersebut dapat dibuktikan secara ilmiah Mereka laksanakan untuk meyakinkan proses pembuktian secara ilmiah SCI untuk ungkap kasus tersebut karena harus dipertanggungjawabkan secara yuridis dan keilmuan yang sahir Jelasnya Sementara itu kuasa hukum keluarga Brigadir J telah melayangkan laporan atas dugaan pembunuhan berencana Kami melaporkan sebagaimana dijelaskan soal pembunuhan berencana kata kuasa hukum keluarga Brigadir J Kamarudin Sibancungtak di Barekskrim Mabes Polri laporkan yang dimaksud merujuk pada pasal 340 KUHP dan pasal penganiayaan Junto pasal 55 dan pasal 56 pihaknya menyambut Brigadir J sempat melakukan komunikasi dengan keluarga 7 jam sebelum peristiwa baku tembak dilaporkan terjadi pukul 17.00 waktu Indonesia Barat pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dia Brigadir J masih aktif berkomunikasi melalui telepon dan melalui WhatsApp kepada orang tuanya kasusnya melalui grup WA keluarga beber kemarudin Brigadir J mengabarkan keberadaannya pada keluarga bawasanya dia akan mengawal keluarga Irjen Verdi Sambu bawasanya dia akan mengawal keluarga Irjen Verdi Sambu kembali dari Magelang ke Jakarta untuk keluarga yang berada di Bali G Sumatera Utara ia minta tidak menghubungi sejenak mantaran sedang bertugas jadi berjakaplah terakhir di Bali G Sumatera Utara dengan korban Brigadir J Polisi di Magelang Terang Kamarudin Jolai Utara Express Jolai Utara Jolai Utara Jolai Utara Terima kasih.